Intro Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Sebab hanya engkau judul selamat Sebab hanya engkau penembus dosa Agar semua orang menjadi tahu Hidup dalam damai sejata Agar semua orang tidak binasa Dapat masuk ke rajaan surga Shalom Bapak Ibu, Sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus Mari kembali kita siapkan diri kita untuk bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Allah yang rahman dan rahim Pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya Yang disembah oleh Abraham, Isaac dan Yaakub Yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kami muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kandakmu di bumi seperti di surga Dengan sukacita kami mengucap syukur di hadapanmu Sebab engkau baik, sangat baik, amat baik dalam hidup kami Dan saat ini kami akan masuki lagi dunia kerja kami Namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Mengurabi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, Amen Saudara di Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan begini Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu gendaki dan kamu akan menerimanya Saudara beberapa orang Kristen tidak tahu bagaimana caranya untuk berdoa secara efektif Agar kita dapat berdoa secara efektif Kita harus mengetahui isi firman Tuhan Dan firman itu harus tinggal di dalam kita Amen Tuhan Yesus mengatakan bahwa Didengar dan dikabulkannya sebuah doa atau tidak Lebih bergantung kepada kita daripada kepada Tuhan Ini adalah syarat dari Tuhan Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Dikatakan mintalah Apa saja yang kamu gendaki Jadi jika firman Tuhan tinggal di dalam kita Kita akan tahu apa yang menjadi gendak Tuhan Kemudian kita akan berdoa sesuai dengan firman tersebut tentunya Jika firmannya tidak tinggal di dalam kita Maka untuk sementara kita berdoa di dalam doa kita adalah doa yang berisi hawa nafsu Ya kan Dan lebih daripada itu kita berada dalam kegelapan Pemasmur mengatakan Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh Itu masmur 119 ayat 130 Firman Tuhan lah yang menerangi langkah hidup kita Dikatakan di masmur 119 ayat 105 Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Sedara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kita perlu mempelajari firman Tuhan Khususnya pada hal-hal yang sedang kita gumuli atau doakan Bertujuan untuk memberikan terang pada kita tentang bagaimana cara berdoa Atau apa yang harus didoakan Ketika kita mempelajari firman Tuhan Kita dapat menemukan perintah yang diberikan Tuhan Yesus mengenai doa Tuhan Yesus mengatakan di Matius pasalnya yang kelima ayat 43, 44, dan 45 Kamu telah mendengar firman Kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu Tetapi aku berkata kepadamu Kasihlah musuhmu dan berdoa lagi bagi mereka yang menganiaya kamu Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapamu yang di surga Saudara, mendoakan musuh adalah hal pertama yang Tuhan Yesus sebutkan Dalam hubungannya dengan berdoa Tidak hanya kita harus berdoa untuk musuh kita Tetapi kita juga harus mengasihi musuh kita Supaya kita bisa menjadi anak-anak bapam di surga Dengan kata lain Tuhan Yesus menyatakan bahwa Jika kita tidak mengasihi dan tidak berdoa untuk musuh kita Yaitu mengampuni mereka Maka kita bukanlah anak-anak bapam di surga Jadi kesimpulannya adalah Jika kita adalah anak-anak bapam di surga Namun tidak mendoakan musuh kita Maka dengar baik Kita tidak sedang berjalan dalam terang firman Tuhan Jadi kita tidak punya hak untuk meminta Atau menuntut hak-hak kita akan kepenuhan berkat Tentu saja sangatlah sulit untuk mengasihi musuh kita Dengan kekuatan diri kita sendiri Tetapi kita bisa mengasihi musuh kita Dengan kasih Tuhan Melalui roh kudus yang memampukan kita untuk melakukan hal itu Jika kita tidak mengasihi musuh kita Jika kita tidak mengasihi musuh kita Mustahil kita akan diberkati Tuhan dengan berlimpah Doa kita akan dijawab Tuhan Dan apa yang kita minta disediakannya Apabila kita mau mengasihi dan mengampuni musuh kita Karena itu dalam Roma 5 ayat 5 Karena kasih alat telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan kepada kita Amen Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Bapak surgawi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami diingatkan untuk mengasihi dan berdoa untuk musuh kami Doa yang lahir dari kasih adalah berkat Itu sebabnya jika kami anak-anak Bapak di surga Maka kami berdoa Kami mengasihi musuh dan kami berdoa Kami minta berkat atas mereka Berkati mereka yang menganiaya orang-orang beriman Berkati mereka yang menggugat iman Kristen Yang menghujat engkau Tuhan Biarlah roh kudus yang menyadarkan mereka Bahkan engkau menjumpai mereka Dalam kegiatan ibadah-ibadah mereka Sama ketika engkau menjumpai hamba Dalam keadaan pada saat itu hamba Klimaks dalam keadaan klimaks membenci dan Menjadi anti-Kristus Biarlah Tuhan mengasihi mereka semua Dan hamba berdoa untuk Indonesia Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Berkati seluruh sahabat Galilea Seluruh subscriber Galilea Network Dimana saja mereka berada Tuhan jawab doa-doa mereka semua Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapak kami yang disuruhkan Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kepada kami Makanan yang secukupnya Amin Adulah Amin 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 Dosa Terima kasih Terima kasih